Rans Cilegon FC resmi rekrut Kode Ida, ini profil, statistik gelandang serang asal Jepang. Rans Cilegon FC yang kini telah berubah nama menjadi Rans Nusantara FC resmi mendatangkan pemain asing Asia di bursa transfer jelang bergulirnya Liga 1 2022-2023. Kode Ida resmi diumumkan sebagai pemain anya Rans Cilegon FC, Rans Nusantara FC. Sosok gelandang asal Jepang bernama Kode Ida telah sepakat berseragam Rans Cilegon FC, Rans Nusantara FC. Bergabungnya Kode Ida ke Rans Cilegon FC, Rans Nusantara FC, diumumkan secara resmi di akun Instagram resmi Rans Cilegon Official pada Selasa, 31 Mei 2022. Resmi, Lease Welchome, pemain asing kita asal Jepang Kode Ida 10969. Gelandang 27 tahun ini sebelumnya bermain di USL. Amerika Serikat bersama Oklahoma Energy City FC. Memiliki kecepatan di atas rata-rata serta penguasaan bola yang baik, jadi modal Kode Ida untuk menjalani ketatnya persaingan di Liga 1 musim ini. Gambat ke Kode, tulis akun Rans Cilegon Official. Kode Ida merupakan pemain dengan segudang pengalaman. Selain Wasprame FC, Kode Ida pernah membela klub asal Kanada, HFX Wanderers. Kemudian, Kode Ida juga sempat membela Oklahoma City di Liga Amerika Serikat. Melalui agennya, Kode Ida mempunyai kualitas tak kalah dengan Taisei Marukawa. Diketahui, Taisei Marukawa diboyong PSIS Semarang dari Persebaya Surabaya. Pemain berstatus top skor Persebaya itu, cukup bermain brilian bersama tim Bajul Ijo. Dari 22 penampilannya di lapangan, Marukawa berhasil mencetak 17 gol dan 9 asist untuk Bajul Ijo. Nah pemain baru Rans Nusantara FC ini, Kode Ida juga memiliki statistik yang sama dengan Taisei Marukawa. Akankah Rans FC bisa menempati papan atas Liga 1? Yuk kita ikuti terus perkembangannya. Terima kasih telah menonton!